masjid agung kota cimahi siap menggelar solat terawih sepanjang ramadhan 1442 hijriah dengan jumlah umat maksimal 500 orang dari kapasitas normal mencapai 20 ribu orang masjid agung kota cimahi terus melakukan persiapan menjelang pelaksanaan solat terawih pada bulan ramadhan mendatang hal tersebut setelah pemerintah kota cimahi menerbitkan izin solat terawih dan kegiatan keagamaan lainnya untuk menampung jemaah solat terawih pihak masjid tetap memperlakukan pembatasan jumlah dan jarak di dalam maupun di luar masjid mencegah penyebaran covid-19 lalu membatasi durasi khutbah maksimal hanya 7 menit kapasitas masjid dapat menampung sekitar 2.000 jemaah saat ini dibatasi maksimal 500 hingga 600 orang selain itu terdapat pembatasan tempat wudhu dan menghilangkan agenda takjir bersama di lingkungan masjid sebagai upaya mengurangi kerumunan upaya lainnya yakni vaksinasi covid-19 terhadap 42 orang pegawai masjid memperlakukan tarawih sama Idul Fitri Masjid Agung Cimahi sendiri sudah siap dengan protokol kesehatan atau seperti apa kalau untuk Masjid Agung Cimahi kita akan mengikuti aturan sesuai instruksi aja dari MUI juga beraturan dari pemerintah kota Cimahi bahwa kita akan insya Allah kita siap aja untuk melaksanakan trawih di Masjid Agung yang dengan kapasitas ya sekitar 50% dari seperti biasanya aja hanya mungkin ada beberapa hal kalau tahun-tahun kemarin sebelum kita ada pandemi kan kita suka ada tajir, buka bersama, terus ada kebihan Ramadan mungkin untuk sekarang kita menyusahkan tidak ada Masjid Alun-Alun kota Cimahi biasanya dipadati jemaah dari sekitar masjid dan para pengendara yang melintas kawasan tersebut Algi Muhammad Gifari, Bandung TV